Wow ternyata ada ikan nila ya teman-teman wah proses pengangkatan jalannya Wow mantap Bang Amat tidak sia-sia walaupun nyangkut ada ya Lais ya teman-temannya bisa kelihatan Les apa itu Bang Amat ini les lampuk ini Oh ya les lampuk nah keren 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 Nah itu dia ikan nilanya teman-teman bisa dilihat tuh ah bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman gitu dan saya supraikum 002 baik pada kali ini kita akan pergi mau menjala ikannya teman-temannya nah ini persiapan jalannya ada ini bersama Bang Amat ini ya ini tuh lempar ini ini saja lempar jala ini ya belum kita lanjut ke lokasi tempat lamparan jalannya nanti temen-temennya jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung video ini jangan lupa like komentar subscribe dan jangan klik ke tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya teman-teman oke teman-teman ikutin terus perjalanan kita berdua pada hari ini ya teman-teman ya Nah baik teman-teman inilah perjalanan kita untuk mencari ikan dengan menggunakan jala ya teman-teman ya Nah dan depan ini ada abang amat ini kelemparan seorang kelemparan gitu ini temparan jaraknya Oke teman-teman nah ini suasana sungai melemparnya di tempat yang air yang dangkal aja ya teman-temannya tempat air yang dangkal aja nah ini ah di sana ada dua orang sedang mencari ikan ini teman-teman ya hai 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 hahaha dapatlah Hai pakai Oh merontak lalu tuh ayah jauh lupa ngehek ya ikutan terus teman-teman perjalanan kita pada hari ini suri sungai sungai tabukan ini teman-temannya ini ada bang amat ini di depan pagat sudah sini mati ini dampen penahan air ini putusnya teman-teman ini pasang dulu ya tembakan kencangnya tendangan air kalau udah pada naik ya airnya dalam nah ini persiapan ini ya Bang amat sedang mempersiapkan alat jalannya untuk melempar nah dan lemparan ini dimana nanti Bang amat Oh ya ini ya ini dangkal aja ini kelihatan aja aja tadi temen-temennya saudara kita yang sedang mencari ikan dibilang kalau kita kelima orang Kalimantan itu menguruhi itu mengacal ya ngacal ya ini Bang amat mau melempar jalannya ya saya saksikan ya teman-teman ya ini dangkal aja ini tempatnya tempatnya teman-teman teman-teman dapatnya satu kalau lemparan ini Josh ya teman-teman ya nah ini ember kita ini masih kosong ya teman-teman nah masih kosong siapannya tempatnya tempatnya Wow para mencukup bagus mengawati teriak ya inilah proses pengungkatan menjalain di lempar tadi ya prosesnya ya kita lihat jalannya Wah Wow lumayan ini hati-hati itu banyak kan yang bersuri boleh di atas yang mengamat ya Nah ini ada bercampur ini ya temen-temennya ikannya nah ada ikan betok juga ini nyangkut juga ini ikan betok Ayo kita masih ember kita ini masih kosong nah ini kan betok betok nyangkut ikan betok betok sungai banyak juga itu ikan air tawar ini hasilnya satu kali lemparan pertama ya Nah ini ada ikan Lais ini Lais tapah ini kalau ada Mestapa ini nah ini Lais tapah ini orang-orang Lais tapah Nah itu ada ikan singkeringan juga itu ya Nah nanti kita masuk ke dalam lagi ya teman-temannya sana mungkin lebih jangka lagi di sini atau terlalu dalam ya di sini ya pokoknya mungkin di sini ya ini lemparan kedua kita ya teman-temannya di depan oleh Bang Amat coba melempar lagi ya tempatan kedua paranjalanya ini ada di sungai yang cukup dangkal ini ya semoga kali nah paranjala cukup bagus kalau orang-orang yang belum berpengalaman ini mungkin lemparannya nggak bisa bulat seperti angka 8 ada yang seperti angka 3 orang yang berpengalaman ini ya seperti angka boy Hai tempatnya barang jalanya wah itu kayaknya nyangkut-nyangkut gitu soalnya ini dangkal ini nyangkut nah itu kan separuh aja belum pada tunggal amri jalanya nyangkut kabang amat ini sering ingin sungainya tembus ke arah kemahkan menyebuk ke arah sawahan di atasnya dan ini juga kalau udah turun ke bawah ini pengarah sungai Barito ya Nah ini gitu ada jaring orang juga itu ada warga desa kita ini ya pada banyak juga kebun karet disini ya teman-teman menyelam soalnya nyangkut ya teman-teman banyak mas nyangkut dimana ya bang amat di sini ngelam ya wow ternyata ada ikan nila ya teman-teman wah tidak sia-sia ya walaupun sempat nyangkut itu tadi nila ya teman-teman ya kita dapat ya dari jalannya bang amat itu hati-hati bang amat Oke ini kita lihat ya hasil tangkapannya bang amat dan nila teman-teman lemparan kedua ya teman-teman lemparan kedua lumayan ini lumayan temparan kedua ini dan nila ya josh gandos dan gila nah ini anak nila ini anak nila ini anak nila ini kan nah itu dia ikan nila nya teman-teman bisa dilihat ayahnya lumayan besar walaupun prosesnya nyangkut tadi kan itu tidak sia-sia ya iya sampai di sini dulu ya teman-teman ya kejumpaan kita dan buat teman-teman yang selalu setia di grup channel saya semoga saja selalu dimudahkan sejukinya serta dimudahkan segala urusannya dari kepanjang umurnya juga ya amin ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh